Mata Kuliah Administrasi Pertanahan Topik ke-82 dari 90 topik Pengertian Sistem dan Sistem Informasi, bagian ketiga Pada era ini, sistem informasi yang modern telah memengaruhi bidang-bidang pekerjaan seperti kearsipan, khususnya kearsipan dalam bidang pertanahan Kearsipan di bidang pertanahan yang dulunya hanya manual kini sudah banyak berubah menjadi elektronifikasi kearsipan Menyinggung elektronifikasi kearsipan tidak terlepas dari keberadaan komputer atau komputer sistem Dengan penggunaan komputer atau pikralatan elektronik modern lainnya, terciptalah arsip elektronik Dari beberapa survei para pakar kearsipan, ruang lingkup otomatisasi kearsipan antara lain Meliputi hal berikut 1. Sistem komputer dapat dimanfaatkan dalam manajemen bahan-bahan arsip atau archival management Terutama dalam hal pengendalian dan penyusunan daftar inventaris dari kelas-kelas arsip dinamis dan daftar arsip-arsip yang sudah saatnya dimusnahkan yang antara lain sudah tercantum perintah atau izin penghapusannya Penggunaan komputer dapat memonitor atau mengendalikan pemindahan arsip-arsip dinamis Ketempat penyimpanan-penyimpanan sementara atau dengan kata lain dapat mengendalikan sirkulasi bahan-bahan arsip atau archival Di samping itu, komputer dapat dimanfaatkan untuk merekam arsip-arsip yang benar-benar bersifat khusus dan spesifik 2. Dalam archival management, komputer digunakan pada pengendalian lalu lintas bahan-bahan arsip dinamis yang terlebih dahulu diproses yaitu disortir, direparasi, diperinci, difumigasi, diindeks dan dibuat perincian dari bahan-bahan yang ada dimanfaatkan sebagai alat pencari atau finding sebagai alat penemuan kembali dari dokumen atau informasi dari bahan-bahan yang ada atau stok 3. Proyek bahan-bahan arsip spesifik atau khusus seperti pengendalian atau pengawasan mikroform, publikasi, serta pemanfaatan sumber bahan-bahan arsip dalam penelitian atau kemungkinan dipergunakan dalam pendidikan 4. Management pelayanan arsip statis dan record center aplikasi ini termasuk penyusunan statistik pemakai jasa informasi arsip, pengawasan, serta pendeteksian lokasi dan keadaan ruangan penyimpanan 5. Group khusus dalam monitoring yang ditujukan pada aktivitas manajemen dari mesin pembaca arsip statis dan arsip dinamis dikenalnya komputer sistem telah memperluas hasanah kipra penciptaan dan penerimaan atau creation and receive, penelitian atau editing pengelolaan atau pengendalian, manajing, dan penemuan kembali atau retrieval Bidang kearsipan Beberapa keuntungan dengan dilaksanakannya otomatisasi kearsipan dengan media komputer sistem sebagai berikut 1. Arsip yang disimpan cukup baik 2. Waktu penyimpanan sangat cepat dan aman dengan jumlah arsip yang banyak 3. Proses penemuan kembali cepat dan tepat 4. Waktu cetak cepat 5. Pemakaian informasi arsip dapat dilakukan secara bersamaan, baik untuk satu unit pengolah maupun terintegrasi dengan unit pengolah lainnya 6. Keamanan cukup terjamin dengan kenyamanan yang menyenangkan Secara sederhana, terjamin elektronifikasi kearsipan dengan pemanfaatan komputer merupakan suatu kegiatan memproses data, data processing, sejak penyimpanan, input media, data entry, dengan standarisasi perantinya sampai dengan komputer output, yaitu penyajian informasi, dengan fasilitas bahasa komputer Secara garis besar, sistem kerja komputer dalam elektronifikasi kearsipan dibagi dalam 1. Penyimpanan informasi 2. Penemuan kembali informasi Dalam tahap penyimpanan informasi direkam ke dalam memori sekunder komputer melalui peralatan tertentu, misalnya scanner dalam optical disk, yang memiliki ukuran memori tertentu dengan daya simpan tertentu Informasi yang disimpan secara elektronis tersebut lazim dinamakan arsip elektronis Dalam masa kehidupannya, arsip elektronis sama dengan arsip konvensional, yaitu mengalami penahapan penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan Pengertian arsip elektronik menurut Information Resources Management Service of the United States General Services Administration adalah sebagai berikut Arsip elektronik adalah arsip yang sama dengan dokumen kertas, dan pembuatan, pemeliharaan, penggunaan, dan disposisi harus dikelola sebagaimana mestinya Informasi yang dibuat secara elektronik dalam sistem surat elektronik, sistem grafik bisnis, sistem pesan suara digital, sistem pijat dan kalender elektronik kantor, MIS, dan sistem pendukung keputusan harus ditinjau Rekod elektronik merupakan rekod seperti dokumen kertas yang diciptakan, dipelihara, digunakan, dan didisposisikan sebagaimana mestinya Secara elektronik, informasi yang dibuat dalam sistem surat elektronik, sistem surat bisnis, sistem surat suara digital, sistem kalender dan pesan elektronik, SIM, serta sistem dukungan pengambilan keputusan harus dikaji ulang Implementasi sistem rekod elektronik ini memerlukan komputer ketika pengguna dapat membuat surat, bekerja dengan, atau menghapus rekod Misalnya, rekod-rekod elektronik dapat disimpan dalam tape magnet, hard disk, file video, dan diskette optik Pada tahap permulaan, penyimpanan arsip jenis ini masih dalam bentuk media cetak, berupa kertas, yaitu semacam kartu yang dibentuk sedemikian rupa secara spesifik dengan pemberian lubang-lubang yang memiliki fungsi tertentu Selanjutnya, digunakan media magnetis yang cara kerjanya menggunakan medan magnet dalam bentuk pita dan piringan magnetis, seperti diskette dan hard disk Media semacam ini berkembang terus, yaitu dari sejak pemanfaatan komputer, audio dan video, sampai pada akhirnya mempergunakan sinar laser Secara umum, media ini dapat dipergunakan untuk merekam dan menyimpan data suara atau gambar Pemanfaatan arsip elektronik tidak berarti tidak menemukan kelemahan-kelemahan Di samping mempunyai keunggulan, arsip jenis ini pun mempunyai kelemahan-kelemahan berikut 1. Sulitnya pengawasan, hal ini akibat adanya kemudahan untuk memodifikasi dan adanya ketergantungan pada hardware dan software yang mempunyai keterbatasan daya tahan 2. Sulitnya standarisasi bentuk file dalam komputer, mengingat banyaknya pengguna yang mempunyai kemampuan sama untuk mengoperasikan komputer Walaupun organisasi sudah mempersiapkan prosedur standarisasi, sulit dilakukan pengawasan dengan baik 3. Mudahnya mengubah informasi, menimbulkan sulitnya mendeteksi perubahan yang dilakukan dengan syarat kompetensinya 4. Sering terjadinya duplikasi informasi dalam bentuk elektronik dan bentuk kertas 5. Dalam hal ini, kerahasiaan memiliki risiko yang sangat tinggi 6. Daya tahan media penyimpanan arsip elektronik relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan media penyimpanan arsip media cetak atau kertas Meskipun arsip elektronik cukup banyak memiliki kelemahan, dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi Penggunaannya akan terus meningkat dalam proses pelaksanaan manajemen modern Bentuk-bentuk file dalam pengelolaan arsip elektronik terdiri atas 3 bentuk berikut 1. File Text atau Dokumen 2. File Data 3. File Gambar File Text pada umumnya dihasilkan oleh program pengolah kata, seperti Microsoft Word dan sebagainya File data pada umumnya terdiri atas arsip yang dibagi dalam satu elemen data atau lebih, yang disebut field yang berisi kategori informasi khusus File gambar pada umumnya dihasilkan oleh perawatan komputer seperti scanner, computer ID design, atau CAD, program pembuat grafik, dan juga pembuat lembar kerja Selain itu, dapat diciptakan gambar-gambar dalam kaset video berisi gambar yang disebut frame atau bingkai yang merupakan gabungan dari titik-titik sinar yang sangat kecil yang disebut elemen gambar atau pikse Yang menjadi persoalan, apakah hukum positif kita mengakui arsip-arsip elektronik ini sebagai alat bukti sah di pengadilan? Untuk menjawab pertanyaan inilah, ternyata akan terlihat bagaimana pengakuan arsip elektronik ini sebagai alat bukti sah di pengadilan mengalami perkembangan Dalam perkara perdata, perkara pidana, ataupun perkara tata usaha negara, bukti surat, in case arsip, diakui sebagai alat bukti Kekuatan alat bukti surat ini menurut hukum yang berlaku adalah tidak sama karena ada perbedaan antara kekuatan pembuktian yang berupa surat biasa dan surat yang dikategorikan dengan akta Akta juga ada yang autentik dan ada juga akta di bawah tangan Akta ialah surat yang berisi pernyataan, janji, peristiwa yang ditanda tangani oleh yang menyatakan, berjanji, menyaksikan yang dibuat untuk alat bukti dalam proses hukum Dua hal penting mengenai akta ialah, satu, ditanda tangani, dua, dibuat untuk alat bukti Menurut pasal 1868 BW, suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat Singkatnya, akta autentik sebagai berikut Satu, dibuat oleh pejabat umum Dua, dalam bentuk yang ditentukan undang-undang Tiga, di tempat di mana pejabat itu berwenang membuat akta itu Siapa pejabat umum itu? Pejabat umum itu antara lain sebagai berikut Notaris, Hakim, Panitra Pengadilan Negeri, Juru Sita di Pengadilan Negeri, Pegawai Kantor Catatan Sipil, Juru Lelang, Pejabat Pembuat Akta Tanah Bentuk akta masing-masing pejabat itu ditentukan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain Tempat akta autentik itu dibuat harus dalam wilayah kekuasaan pejabat itu Notaris yang diangkat untuk wilayah Jakarta tidak boleh membuat akta di Surabaya Juru Sita di Pengadilan Negeri Medan tidak boleh membuat berita acara Sita jaminan di Bogor Sementara itu, yang dimaksud dengan akta bawah tangan adalah akta yang boleh dibuat oleh siapa saja Bentuknya bebas, dan di mana saja Kekuatan pembuktian akta autentik adalah sempurna Sebagaimana dalam pasal 165 HIR dan pasal 1870 BW Sempurna untuk berikut ini 1. Para pihak 2. Ahli waris para pihak 3. Orang yang mendapat hak dari masing-masing pihak Terhadap orang lain Pihak ketiga, kekuatan pembuktian akta autentik adalah bebas Kekuatan pembuktian sempurna berarti jika kepada hakim diberikan akta itu sebagai bukti Hakim harus menerimanya sebagai bukti yang cukup, tidak perlu bukti lainnya Kekuatan pembuktian bebas berarti jika kepada hakim diberikan akta sebagai bukti Hakim boleh menerimanya atau menolaknya sebagai bukti yang cukup Kekuatan pembuktian akta bawa tangan adalah sempurna kalau diakui para pihak Sebagaimana dalam pasal 1 Statsblad 1967 No. 29 dan pasal 1875 BW Perhatikan, supaya memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna Akta bawa tangan harus diakui para pihak Akta autentik tidak perlu pengakuan para pihak Dengan sendirinya, ia mempunyai kekuatan pembuktian sempurna Ingatlah bahwa kekuatan pembuktian akta bawa tangan yang sempurna itu juga berlaku untuk 1. Para pihak 2. Ahli waris para pihak 3. Orang yang mendapat hak dari masing-masing pihak Bagi pihak ketiga, bukti bebas Kekuatan pembuktian sempurna tidak berarti tidak dapat dibantah Jika ada bukti sebaliknya yang kuat dan yang dapat diterima hakim Kekuatan pembuktian itu dapat dihancurkan Contohnya, dalam surat kuasa notaril disebut bahwa Ah hadir di depan notaris dan memberi kuasa memasang hipotek pada bank utama Ternyata, Ah tidak pernah hadir di depan notaris pada tanggal yang disebut dalam surat kuasa itu Jika Ah berhasil membuktikan bahwa pada tanggal itu ia berada di New York misalnya Kekuatan pembuktian akta notaris itu hancur Demikianlah materi topik ke-82 Administrasi Pertanahan Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini Terima kasih, sampai jumpa Terima kasih telah menonton!